Lelang jabatan pemerintah Kabupaten Merangin molor dari jadwal pelaksanaan yang seharusnya dilakukan dalam minggu ini. Kesalahpahaman antara Pemkap dengan Komisi Aparatur Sivil Negara atau ASN menjadi penyebabnya. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan Komisi ASN mengira ia dan Wakil Bupati Hafid Mu'in baru dilantik di tahun 2016 ini. Sehingga Komisi ASN tidak menyetujui lelang jabatan. Dirinya langsung melakukan klarifikasi, sehingga besar kemungkinan dalam waktu dekat akan dilakukan lelang jabatan. Meski lelang jabatan tidak jadi dilakukan pekan ini, namun dari informasi yang didapat banyak pejabat Eslon II di lingkup Pemkap Merangin yang was-was karena takut kehilangan jabatan. Dalam lelang jabatan ini setidaknya ada 12 jabatan yang akan diperebutkan. Hanya saja Bupati Al-Haris masih merahasiakan jabatan apa saja yang bakal dilelang.